Terkuak sosok istri di Koja, Jakarta Utara yang hidup sekitar dua pekan bersama jasad suami dan bayinya yang sudah membusuk. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu warga bernama Bambang, 55, kepada Tribun Jakarta pada Sabtu, 28 Oktober 2023. Menurut Bambang, istri dari korban tersebut sangat tertutup. Bahkan warga sekitar tidak ada yang mengetahui nama istri korban meski yang bersangkutan sudah lama tinggal di sana, tepatnya di Jalan Balai Rakyat RT06 RW 03, Tugu Selatan, Koja. Kalau suaminya yang meninggal itu namanya Hamka, kalau istrinya saya sama tetangga juga gak ada yang tahu namanya siapa, orangnya tertutup, paling kita cuma sekadar negor aja pas ketemu, ujar Bambang. Bambang mengatakan, rumah yang ditempati Hamka adalah peninggalan milik orang tuanya. Sedangkan istri Hamka, ia tak tahu dari mana asal-usulnya. Pak Hamka emang asli sini, ini bekas rumah orang tuanya, dia punya usaha travel umrah, kalau istrinya ibu rumah tangga aja, kata Bambang. Bambang mengatakan, dia bersama warga sudah berinisiatif untuk masuk ke rumah Hamka pada Jumat 27 Oktober 2023, malam kemarin lantaran sudah hampir dua pekan mencium aroma tak sedap dari rumah itu. Tapi karena gak ada perwakilan dari kelurahan buat jadi saksi, makanya diputuskan tadi pagi jam 8 pas ada orang kelurahan, ujar Bambang. Bambang mengatakan, kondisi rumah Hamka dikunci dari dalam. Alhasil warga harus mendobraknya. Adapun rumah Hamka berada di lantai dua. Lantai satu hanya digunakan untuk tempat parkir kendaraan. Tampak ada satu mobil dan motor milik Hamka yang terparkir di sana dengan kondisi dipenuhi debu. Saat mendobrak rumah Hamka itulah, betapa kagetnya Bambang dan warga melihat istri Hamka sedang terduduk di ruang tamu tanpa reaksi apapun. Kita dobrak rumah, istrinya itu lagi duduk aja kayak linglung gitu, enggak ada reaksi apa-apa, kata Bambang. Tak jauh dari istri Hamka, ada anak sulung Hamka yang berusia sekira tiga tahun. Itu anak pertamanya ganangi sama sekali, anteng aja, kata Bambang. Bambang dan warga lainnya kian terkejut saat menemukan jasad Hamka yang posisinya telungkup di depan kamar mandi. Sedangkan putra bungsu Hamka juga kondisinya membusuk ditemukan di kamar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.